Halo selamat datang di canter studio kali ini kita akan melanjutkan FLO sama BLO untuk half double crochet kemarin kan single crochet sekarang half double crochetnya gitu kita bandingkan dengan single crochet BLO nya yang back look only nya dengan single crochet akan terlihat seperti ini perbedaannya jadi dia si single crochet ini akan terlihat lebih padat dia akan lebih melonggar tapi dengan fungsi yang sama yaitu dia akan membuat zigzag undakan seperti ini gitu sedangkan untuk front look only atau FLO dia akan membentuk lurus stripe lurus banget gitu dengan perbedaan seperti ini ya tinggi jadi sama seperti bedanya single crochet dan double crochet lah eh single crochet dan half double crochet lah lebih tingginya tapi dengan penambahan garis yang satu satu tipe tuh dia menambahkan garis dengan kalau single crochet itu nama ini gitu ya setet nah kalau yang half double crochet dia tuh setiap ininya ada gitu jadi kayak ini sebelah sini renggang sebelah sini tinggi eh sorry sorry eh dekat gitu sininya jauh gitu seperti itu ini Oke kita coba selamat mencoba kita akan memulai dengan BLO dulu back look only jadi kamu bikin chain nya dulu ditambah satu chain untuk sejajar dengan double crochet half double crochet nya aku bikin lima jadi enam chain kemudian lima half double crochet setelah satu baris pertama selesai dengan pengerjaan BLO akan dimulai di baris kedua seperti biasa disini kita tidak mengambil semuanya ya tapi ngambilnya setengah tangan ambilnya satu aja satu gitu gitu bisa diperhatikan nah disini kita melakukan dan melakukan dan melakukan half double proses seperti biasa seperti biasa itu Hai itu Hai lagi Hai kemudian lagi Hai dan lagi eh nah gitu kalau kalau nyangkut pastikan tidak nyangkut tentu saja nah seperti itu satu proses satu baris half double crochet back look only gitu caranya Oke sekarang kita masuk ke FLO atau front one loop only dengan cara yang sama yaitu chain kemudian half double crochet nya disini kita akan memulai dengan chain satu kemudian mulai di melakukan melakukan half double crochet nya di bagian depannya yang mana yang sama seperti biasa tapi gitu ya maksudnya pokoknya sama seperti tadi bedanya bagian front loop only kamu hanya ngambil bagian depan dari project dari Stitch sebelumnya kalau misalkan BLO yang Backlook only Ambilnya dari belakang Yang mana yang depan Yang mana yang belakang Yang depan adalah Bagian depan Bagian depan yang terlihat oleh kamu Sedangkan bagian belakang Adalah bagian belakang Dari pengerjaan Yang kamu lakukan Jadi misalkan ini kan Bagian depannya sebelah sini Dan hasilnya seperti ini Ketika kamu memulai dengan barisan Seperti ini bagian yang tadinya Belakang otomatis akan menjadi depan Seperti ini Selesai Perbedaan hasilnya pun Akan terlihat Beda tentu saja Jadi dia lebih panjang Jadi ketika kamu mau bikin proyek yang Ingin terlihat lebih panjang Lebih cepat gitu panjangnya Supaya ukurannya panjang Bisa sih Si front loop ini Dengan catatan Dia akan memberikan Tekstur garis ini Di setiap Apa Di setiap garisnya gitu Katanya Sedangkan kalau misalkan yang Back loop only Ternyata dia Bikinnya undakan Gitu Yang otomatis Sangat bagus untuk ribbing Misalkan ribbing Ribbing yang lebih Longgar ini Untuk Tipe Cardigan Atau sweater Yang Lebih longgar lagi Gitu Jadi kamu tidak membutuhkan Yang Lebih kencang Kayak Siwa crochet nya Kamu ambil yang ini Gitu Oke Sampai sini dulu Stitch kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa Aris menin depan Dadah Sampai jumpa 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 Sampai jumpa